Halo teman-teman, kembali lagi dengan Upin dan Ipin guys Wah hari ini Upin dan Ipin mau pergi membeli mobil bocil guys Ipin, kamu mau temani aku beli mobil bocil? Emang kamu beli mobil bocil di mana? Udah, aku sudah janjian sama orang yang mau jual mobil bocil itu Wah, oke oke, ayo kita pergi Oke Ipin, terima kasih kamu mau temani aku Ayo cepat Ipin Wah mobil bocil ini itu sangat keren Hai Pak Pol Ya, selamat siam Wah guys, Pak Pol gak sadar guys Upin dan Ipin tidak pakai helo Karena Upin dan Ipin botak teman-teman Waduh, Upin Di mana tempat perjanjian pertemuannya? Itu katanya di dekat gedung yang besar Oh gedung yang besar, bukan kak ini gedung besar Upin? Iya, tapi bukan di sini Itu yang di depan sana kayaknya Oh iya, itu Katanya gedungnya di dekat bangunan interglobal Mana ya? Interglobal, kita lihat Wah ini Upin, interglobal television Oh iya, iya ini interglobal television Berarti bangunannya, wah benar Ini yang di sini, ayo Wah Ipin, kita harus pergi melihat mobilnya dulu Ayo Ipin Wah, kayaknya ini mobilnya Tapi mana Om penjualnya ya? Tidak terlihat Wah, kalian yang akan membeli mobil ini? Wah, iya Om Jadi Om yang mau jual mobil ini? Iya, aku yang mau jual mobil ini Mobil ini belum lama aku pakai Dan aku mau jual karena aku mau beli mobil yang lebih besar Soalnya ini mobilnya kecil Oh iya Om Ini Upin yang Upin cari Oke, kalau begitu Kamu bayar saja ya Sesuai dengan perjanjian kita Mobil ini dijual 150 miliar Kamu punya uang seperti itu kan? Tenang saja Om Upin sudah jadi konglomerat sekarang Ini Om uangnya Wah, ini terima kasih ya Wah, banyak sekali uang kamu ternyata Iya Oke Om Upin dan Ipin akan bawa pulang mobilnya ya Oh iya, iya, oke Ayo Ipin Yee Akhirnya mobil bocil ini jadi milik Upin guys Dadah Om Iya, hati-hati di jalan ya Terima kasih sudah bertransaksi Membeli mobil aku Iya, sama-sama Om Ha ha Pak Upin Kenapa kamu banyak sekali uang Upin? Iya, aku kan Barusan jual mobil Lamborghini aku Wah, kamu jual mobil Lamborghini aku Kamu hanya untuk mobil ini Iya, soalnya aku bosan Mobil Lamborghini Tenang saja Aku masih banyak uang di bangkok Ipin Aku kan rajin menabung Dan rajin bekerja juga Oh gitu ya Kamu harus seperti aku Rajin menabung dan rajin bekerja Kalau hanya menabung Tidak rajin bekerja Tidak akan banyak uang kamu Ipin Wah Iya juga ya Oke Nging, nging, nging Jadi kita akan bawa pulang Mobil ini ke rumah kan Ipin Iya, kita bawa pulang dong Gak mungkin kita tinggalkan di sini Oke guys Asik Akhirnya Upin Punya mobil bocil Impian Upin Let's go guys Waduh, waduh, waduh Aus polisi guys Hampir kita sambar buat polisi Ipin Kamu ini Wah Oke guys Ayo, ayo Kita bawa pulang ke rumah mobilnya Wah guys Banyak mobil merah hari ini Waduh, Upin Kamu menyekol mobilnya Tidak apa-apa Tenang saja Wah, ini keren Upin Kamu lihat Sarannya kamu beli mobil seperti ini Udah, tenang saja Nanti Upin beli Berikut kapan-kapan Yang penting kita bawa dulu Mobil ini ke rumah ya Wah Omnya jalan kaki guys Om yang jual mobil tadi Nging, nging, nging Oke guys Sebentar lagi kita sampai rumah Kita ikut jalan pintas guys Ini jalan pintas yang sangat Membantu Upin guys Bisa cepat sampai ke rumah guys Kalau lewat situ Wow, pak, pak Waduh, pak Bambang ini Dia Bawa mobil ugal-ugalan tadi Ya ampun Untung saja mobil ini kuat ya Jadi tidak gampang rusak Meskipun menabrak-menabrak Wah Let's go, let's go Kita sudah akan hampir sampai guys Di rumah Nging, nging, nging Nging, nging, nging Wah guys Kalian lihat Masuk, masuk Kita parkir guys Wah Kalian lihat Mobil Lamborghini Aku sudah aku jual Ipin Kamu lihat Ipin Tersisa mobil Bojel ini Dan motor timun Motor timun kita pakai tadi kan Kita gak bawa Ya ampun Nanti kita ambil Balik Wah Lumayan keren kan Mobilnya Ipin Kamu lihat Keren kan Boleh lah Lumayan Untuk anak-anak Seperti Ipin Oke deh guys Mobil Kocil Baru Ipin Oke teman-teman Itu saja ya Cerita Ipin hari ini Kita bertemu lagi nanti Dadah 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 selamat menikmati